Intro Berikut akan saya sampaikan informasi tentang Gentle Goose Gentle Goose merupakan lembaga pendidikan kehidupan diri yang beropak di Kota Alam Kota Alam yang dijarakan ada di Masul yang nomor 25 malam Di tengah pandemi COVID-19, Gentle Goose mengeluarkan program baru Dimanapun Anda berada, Anda bisa memberikan stimulasi buat putra-putri Anda Adapun program baru Gentle Goose adalah edukasi online Dan uang anak terbuka untuk semua anak-anak di seluruh kota di Indonesia Proses pembelajaran yang interaktif, menarik, dan komunikatif Dengan durasi pembelajaran 30 menit tiap sesinya Dan jumlah pertemuan 1 minggu 1 kali Dengan biaya 200 ribu tiap bulan Dan ada pun pilihan program edukasi online yang lain Dengan bicara, holistik, karakter, dan komputer Cara daftarnya mudah sekali Sembunyi di nomor yang seterah pada layar Anda Atau bisa di lihat di Instagram, Gentle Goose Dengan nama, Gentle Goose Malam Dimanakun Anda berada, dan tentu setiap menurutkan Menurutkan perkembangan ini berikutnya Jika real-report for the future Mari kita sediakan anak-anak kita untuk masa depannya Bersama saya, Miko, sebagai moderator hari ini Saat ini kita berjumpa dalam rangkaian seminar dan workshop online Dalam rangka memperingati ulang tahun Gentle Goose yang ke-10 Dan sebelum kita akan mulai untuk seminar online hari ini Mari kita foto bersama terlebih dahulu Mohon untuk semua Bapak Ibu Bantuannya videonya bisa dinyalakan Terima kasih Kita akan foto sebentar ya Bapak Ibu Minta tolong bantuannya sebentar Untuk videonya bisa dinyalakan Sebentar saja Kita mau foto bersama terlebih dahulu Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang juga membuka videonya Satu, dua, tiga Oke, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah membuka videonya Kembali mengingatkan bagi para peserta Mohon untuk memakai komit suara selama jalannya seminar Agar jalannya seminar hujan dengan lancar Lalu bila ada pertanyaan Nanti bisa dituliskan di Google Chat Dan pertanyaan yang tidak terjawab Karena akan waktu telah habis Akan ditindaklanjuti via WhatsApp Baiklah, saat ini kita akan memulai seminar online jendelkus Dengan tema remaja dan masalahnya Dan arah sumber kita hari ini adalah Bapak Andi Supio Yang merupakan pimpinan jendelkus Bapak Andi berkuliah di Universitas Katolik India Mandala, Surabaya Dan lulus pada tahun 1998 Beliau memberikan sekolah Kiryakon malam Pada tahun 2006 Dan berubah menjadi channel ghost pada tahun 2010 Beliau telah mengikuti kursus pendidikan Coursera antara lain pendidikan anak ADHD Cara stimulasi otak anak usia dini Pendidikan anak berkebutuhan khusus Dan millennial parenting Waktu dan empat Saya bersilakan Bapak Andi silakan Terima kasih Bapak Andi Selamat sore semua Kita akan kembali masuk ke dalam materi seminar kita pada sore ini Yaitu remaja dan masalahnya Saya akan share screen Oke Remaja dan masalahnya Biasanya menjadi masalah remaja itu Ini cerita beberapa Mungkin pada saat saya remaja ya dulu ya Masalahnya itu hanya dua biasanya Komunikasi dengan orang tua itu satu Kemudian yang kedua Masalah dengan teman-teman sebaya Tapi itu dulu ya Tantangannya masih tidak terlalu banyak ya Sekarang jauh lebih banyak Dan jauh lebih kompleks Oke Apa yang membuat masa remaja Menjadi masa yang sulit Bagi hubungan orang tua dengan anak Karena bagi anak remaja itu segala sesuatu menjadi lain Dan baru dalam sudut pandang anak Saya masih ingat ya Pertama kali Hari pertama saya masuk SMA Itu adalah hari pertama Dimana saya memakai celana panjang Untuk masuk sekolah Ya mulai SD sampai SMP itu kan celananya pendek Kalau cowok ya Begitu masuk SMA Celananya panjang Dan Rasanya dilihat orang-orang itu sudah beda gitu loh Orang-orang itu tidak melihat saya sebagai anak kecil lagi Mulai dari sopir angkot ya Yang jual minum di depan sekolah Maupun orang-orang lain itu melihat saya sebagai Orang yang istilahnya sudah besar Orang yang istilahnya bukan anak kecil lagi Tapi ketika saya kembali ke rumah Ini cerita waktu saya SMA kelas 1 ya Waktu saya kembali ke rumah Anggapan orang tua saya Saya tetap masih anak kecil Kamu ngerti apa? Kamu belum gak ngerti apa-apa? Kamu masih kecil gitu ya Ini jelas menimbulkan konflik Konflik pada orang tua sebagai pihak yang merasa Loh anaknya masih kecil Sudah kepingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukan orang dewasa Konflik pada anak Karena anak merasa gini loh Orang-orang sudah memperlakukan saya sebagai orang dewasa Kecuali orang tua saya Oke? Konfliknya disitu biasanya Konflik dengan orang tua Biasanya kalau konflik ini terjadi ketika Pada masa sebelum anak puber ya Jadi maksudnya sebelum menginjak usia puber Usia 5 sampai 12 tahun Anaknya komunikasinya dengan orang tua kurang baik Pasti pada saat puber yang terjadi adalah sering bertengkar Yang satu merasa dia Ya saya masih Kepingin anak saya di rumah bersama saya seperti dulu Kemana-mana dengan saya ya Orang tua yang masih berpikir seperti itu Anaknya pikirannya sudah beda Anaknya merasa Loh saya sekarang sudah cukup besar Orang-orang saja sudah menganggap saya besar Maksudnya menganggap saya dewasa ya Hanya di rumah saja yang belum Menganggap saya dewasa Hanya sering bertengkar karena hal tersebut Oke beberapa hal yang akan terjadi Menjadi ketika seorang anak menginjak masa remaja Satu Nasihat Anda Nasihat Anda itu maksudnya orang tua ya Menjadi tidak penting Jadi kalau selama ini anak Anda selalu mendengarkan nasihat Anda Sebagai orang tua Ketika anak Anda memasuki misi remaja Nasihat Anda itu menjadi tidak penting Anda ngomong apa saja rasanya gak ada yang didengarkan oleh anak Anda ya Jadi salah satu hal yang membuat terjadi pertengkaran Biasanya ini Dua Mereka membuat keputusan sendiri Pernah gak merasa seperti ini ya Membuat keputusan sendiri Jadi anaknya itu Tidak pernah berkonsultasi dengan orang tua Tau-tau diputusin sendiri Misalnya begini Mau berangkat ke mal Dengan Dengan teman-temannya setelah les Gak pakai ngomong udah Langsung berangkat Mungkin selama ini Ngomong dulu Karena selama ini mungkin ya Kemana-mana diantar oleh orang tua Sekarang sudah cukup besar untuk naik motor Jadi setelah les Langsung berangkat sendiri Oke Berikutnya Anak yang menginjak masa remaja Mempunyai hobi sendiri yang tidak Anda mengerti Bagi yang punya anak remaja pasti merasa ini ya Hobinya aneh Yang menurut Anda aneh Dan tidak Anda mengerti Contohnya ini ya Menonton konser Sekarang lagi Pandemi Jadi gak bisa ya Mungkin tahun lalu misalnya Ada bintang K-pop datang Wow Sampai bela-belain Antri Tunggu datangan di bandara Misalnya Atau Ketika konsernya sampai bela-belain Pecah celengan Misalnya seperti itu Tabungan dihabisin Padahal nabungnya susah-susah gitu ya Konsernya Tiket yang paling murah aja Misalnya 500 ribu itu dibela-belain Sampai antri Tiket online Sampai nunggu-nunggu Sampai malam-malam gitu ya Kemudian berangkat sama teman-temannya Sampai malam baru pulang Pulang ketawa-tawa Senang Yang menurut kita itu kok aneh Obi yang menurut kita gak berfaedah gitu ya Tapi memang itu yang terjadi ketika anak itu menginjak remaja Saya ingin mengatakan satu hal Ketika saya remaja Tahun 90-an ini ya 90-an awal Itu adalah saat di mana Lagi heboh-hebohnya ini Disko skating Mungkin kalau anak sekarang diceritain Disko skating bingung ya Apa nih disco skating Disko skating itu main skate Jadi main sepatu roda Di dalam ruangan yang Memainkan musik disco Dan lampu-lampu disco Itu heboh banget itu tahun 90-an awal ya Jadi tren Kalau gak pernah main disco skate Berarti kurang gaul Ya seperti itulah Punya hobi aneh yang menurut kita Mungkin gak Gak terlalu bermanfaat Tapi harus dilakukan oleh mereka Berikutnya Yang terjadi ketika seorang anak menginjak masa remaja Itu mereka tidak mau mengerti maksud Anda Saya kasih dalam tanda kurung mau ya Karena memang ada beberapa itu yang memang tidak mengerti maksud Anda Sebagai orang tua Alias gak nyambu Karena sudut pandang kita sebagai orang tua Itu beda dengan sudut pandang mereka sebagai remaja Yang mana Terjadi generation gap yang cukup jauh Karena biasanya orang tua dengan anak-anak kan beda antara 20-30 tahun usianya Sekarang aja 5 tahun sudah beda banget generasinya Karena perkembangan internet yang sangat cepat 5 tahun itu sangat-sangat cepat Perbedaannya ya Tidak mudah untuk istilahnya Nyambung Dengan anak sekarang Kemudian yang kelima Apa yang terjadi ketika anak menginjak usia remaja Mereka mulai tertarik pada lawan jenis Ini biasanya menjadi sumber pertengkaran terbesar Orang tua dengan anak Karena satu orang tuanya pasti khawatir Kalau anaknya pacaran Pendidikannya terbenggalai Misalnya begitu Atau dua Sekarang ya Anda tahu sendiri bagaimana Pergaulannya jauh lebih bebas Misalnya karena Terpengaruh internet dan lain-lain Orang tuanya jadi tambah khawatir Saya akan sharekan satu cerita nyata Satu cerita nyata ya Dari teman saya ketika reuni beberapa tahun yang lalu ya Waktu itu anaknya kelas 1 SMP Orang tuanya ini mengeluh sama kita sebagai teman-temannya gitu ya Anak saya baru Waktu itu baru awal-awal masuk kelas 1 SMP ya Anak saya kelas 6 SD itu sudah mulai pacaran Apa yang harus saya lakukan gitu ya Kita sebagai teman-temannya waktu itu tidak berani ngomong apa-apa Karena kita tahu bahwa yang komplain itu ternyata pacaran kelas 1 SMP Jadi tidak berani komen Tidak berani komen kita ya Tahun 86 kelas 1 SMP Dia sudah pacaran Tapi dia komplain anaknya sekarang kelas 6 SD pacaran Padahal itu 2014 atau 2015 rupanya Anda bisa pikirkan Bisa bayangkan ya Ketika kita menjadi tua Menjadi orang tua maksudnya Kita itu mengalami yang namanya amnesia selektif Amnesia selektif begini Anda melupakan hal buruk yang pernah Anda lakukan dulu Apakah itu benar atau salah Saya tidak akan membicarakan itu di sini Tapi Saya akan mengatakan satu hal Bahwa ketika amnesia selektif Anda lakukan pada diri Anda Anda tidak jujur terhadap diri Anda sendiri Otomatis komunikasi dengan anak akan semakin tersumbat Oke Berikutnya ya Ini yang generation gap tadi ya Kita selalu merasa lebih pintar dari generasi sebelum kita Yaitu orang tua kita Dan cenderung merasa lebih baik dari generasi di bawah kita Anak kita maksudnya Ini dialami oleh setiap generasi Bukan hanya generasi saya Bukan hanya generasi sekarang Tapi setiap generasi Ini juga salah satu sumber pertengkaran orang tua dan anak remaja yang paling besar Karena kita merasa begini Zaman papi-mami dulu Dulu tidak seperti kamu Misalnya selalu omongan itu yang keluar Zaman papi-mami dulu tidak seperti kamu Pergaulannya tidak seperti kamu Belajarnya dan lain-lain Karena kita cenderung merasa lebih baik dari generasi di bawah kita Sementara remaja Anak remaja kita itu merasanya seperti yang di atas Mereka selalu merasa lebih pintar dari generasi di atasnya Ya zaman papi-mami kuno Zaman papi-mami jadul Seperti itu Tidak ada internet Belum ada youtube dan lain-lain Tidak bisa dibandingin papi Seperti zaman sekarang Pasti pikirannya seperti itu Kemudian berikutnya Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anak remaja Pertengkaran Penolakan dan lain-lain Satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah Belajarlah menghadapi penolakan dari anak remaja kita sendiri Kita jangan berpikir anak remaja kita itu seperti balita terus Kita ajari apa? Ya dilakukan Kita ajari apa? Oke papi selesai Anak remaja itu cenderung untuk menolak segala sesuatu yang kita katakan Karena yang generation care tadi ya Prinsipnya harus selalu diingat itu di depan Kemudian yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah Jujur dan adil kepada diri sendiri dan anak Seperti contoh yang saya siarkan di depan pada saat saya reuni ya Kalau anda tidak jujur dan anda tidak adil pada diri sendiri dan anak Anda akan merasa loh Kok anak saya selalu begini anak saya begitu ya Padahal mungkin dulu kitanya seperti itu atau malah lebih parah gitu ya Kemudian ketiga Buatlah aturan yang jelas dan komunikasikan Aturan sudah jelas tapi tidak dikomunikasikan dengan baik atau sebaliknya Hanya mengkomunikasikan aturan tapi aturannya tidak jelas Itu juga tidak akan berhasil Keempat menerima pendapat anak dengan bijaksana Maksudnya bijaksana disini begini ya Kalau anak kita mengatakan A sementara kita itu maunya B Jangan langsung dikat di tengah ketika dia ngomong Ya oke kan sering itu terjadi seperti itu Anak minta A Kita maunya B Ketika anak ngomong belum selesai kita cut di tengah Tapi tidak mau kamu seperti ini Ini tidak baik gitu Ya otomatis lama-lama anaknya semakin lama semakin tidak mau bicara dengan kita Kemudian yang kelima memberikan pengertian cara bergaul yang baik Ini sesuatu yang kalau saya ngomong ya Harus benar-benar kita perbaiki di zaman sekarang ya Pengertian cara bergaul yang baik ini kelihatannya belum diberikan Atau dilakukan di rumah Tapi kita ketika anak masuk ke dalam lingkungan sekolah Atau lingkungan pergaulan lainnya Dan terjadi sesuatu itu Kita buru-buru sudah paranoid gitu ya Contohnya begini Saya pernah mengalami satu masalah ya Orang tua konsultasi dengan saya Anaknya itu selalu dalam tanda kutip Dalam tanda kutip ini ya Dibully oleh teman-temannya di kelas Dalam tanda kutip Kenapa kalau saya ngomong dalam tanda kutip Karena setelah saya korek lagi keterangannya Saya dengarkan ceritanya Ternyata yang dimaksud oleh bully oleh mamanya itu Itu adalah sanksi sosial dari teman-temannya yang lain untuk anaknya Itu bukan bullying Kenapa saya bisa tahu itu bukan bullying Karena ternyata anak tersebut Itu yang selalu menimbulkan perkara Ataupun menghambat Pekerjaan atau Istilahnya permainan yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain Otomatis teman-temannya akhirnya makin lama makin sebel sama anak tersebut Dan akhirnya dijauhi Mamanya salah paham dan menganggap anak tersebut dibully ya Karena tidak ada anak lain yang mau berteman atau dekat-dekat Main dengan anak tersebut pada saat waktu istirahat Pengertian cara bergaul yang baik itu harus diajarkan mulai usia 5 tahun Nah ketika anak sudah masuk toddler Masuk TK ya Usia 5-7 tahun itu harus diajarkan Bagaimana cara berteman yang baik Bagaimana cara meminta yang baik Kalau di rumah Anak kita merebut Barang kita Kita biasanya ya Anaknya masih kecil Tidak apa-apa Tidak pernah istilahnya anaknya ketika merebut barang Kita minta anaknya kembalikan barangnya Dan minta anak tersebut untuk meminta dengan baik-baik Hampir tidak pernah Anaknya merebut yaudah diberikan Kalau enggak anaknya nangis nanti tambah repot Ya pikirannya seperti itu Akibatnya ketika dia masuk ke dalam lingkungannya Lingkungan sekolah atau lingkungan pergaulannya Misalnya gini di kelas gitu ya Dia memang mau apa tahu-tahu punya temennya direbut Mungkin satu dua kali temennya enggak apa-apa ya Tapi kalau sudah berulang kali Dan dilakukan terhadap semua teman Otomatis Satu dia pasti dijauhi ya Dua kalau ada temannya yang preman Mungkin malah terjadi hal lain tidak diinginkan ya Jadi pengertian cara bergaul yang baik Itu waktu diajarkan ketika anak masih kecil Sehingga terbawa sampai dia remaja Loh kalau remaja Kenapa enggak diajarkan waktu remaja pak Anak kecil kan susah diajarinya Justru ketika anak masih kecil Dia akan lebih mudah menerima masukan Pengertian dan instruksi Kalau kita menunggu anak kita sampai remaja Dan kemudian kita istilah yang memberikan pengertian Cara bergaul yang baik Tidak akan ada yang masuk Karena telat Terlambat Yang ada adalah penolakan Oke Berikutnya Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan remaja ya Mungkin bapak ibu disini ada yang punya anak sudah remaja Atau malah sudah melewati masa remaja Komunikasi pertama yang harus diingat Kalau dengan remaja itu tidak memerintah Remaja itu paling tidak suka diperintah Karena dia merasa dia bisa melakukan segalanya sendiri Tanpa diperintah Jadi kalau kita mau lainnya gini Ayo mandi makan Sudah waktunya makan Atau ayo mandi Sudah waktunya mandi Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan Yang Anda dapatkan adalah ketingkaran Itu sudah pasti Tidak akan terjadi Kalau Anda memerintah remaja Kemudian Anda berharap Oh iya itu akan terjadi apa yang saya perintahkan Kemudian yang kedua Mulai dengan hal-hal yang menjadi kesukaannya Inilah yang saya sebut di depan tadi ya Pentingnya komunikasi yang baik Ketika anak masih kecil Komunikasi dengan orang tua yang baik Ketika anak masih kecil Tidak perlu nunggu remaja Dengan anggapan Anda masih kecil kan Tidak ngerti apa-apa Diajak ngomong Tidak ngerti pak Anda telak Ketika Anda sudah mengajak anak Anda ngomong Pada saat anak Anda sudah usia 12 tahun ke atas Anak Anda harus Anda ajak ngomong itu Masuk kelas 1 SD itu siap-siap Sering-sering diajak ngomong Anda harus tahu Toko kartun favoritnya siapa Kartun favoritnya apa Kemudian dia suka mainan apa Itu Anda harus tahu Mulai kelas SD Kelas 1 itu sebenarnya sudah harus tahu Karena anak SD itu Perkembangannya cepat ya Biasanya setiap setengah tahun berubah Contoh kelas 1 SD masih mau Lihat upin-upin Kelas 2 sudah gak mau Upin-upin anak kecil pak Maunya bobo-boy Yaudah bobo-boy kelas 2 Kelas 3 sudah gak mau Maunya Transformer Kelas 4 maunya Iron Man Avengers Kapten Amerika ya kan Kelas 5 misalnya udah Kamen Rider Dan lain-lain Itu kalau anaknya cowok Kalau anaknya cewek Gimana Misalnya kelas 1 Dia sukanya My Little Pony Oke Kelas 2 Powerpuff Girls Ya kan Sebagai orang tua Kadang kita itu meremehkan hal-hal Seperti itu Jadi ketika ngomong Dan tidak nyambung Kita kadang gak bisa Istilahnya Dengan humor-humor Mengajak anak Anda itu Mengerti apa yang ingin kita sampaikan Oke yang ketiga Memberikan pendapat Tanpa memaksa Kita terbiasa Untuk memberikan instruksi Ketika anak masih balita Ya bener gak Kalau anak masih balita Kan kita biasa memberikan instruksi Ayo makan dek Sudah saatnya makan Makannya dihabisin Kemudian Waktunya mandi Ayo mandi Dan lain-lain Ketika anak Anda remaja Berikanlah pendapat Anda Tanpa memaksa Contohnya begini Anak Anda sampai jam 7 malam Belum mandi Gitu ya Anda bisa tanya Kok belum mandi Dek Ya kan pasti banyak alasan Gini-gitu Gini-gitu Oke Jam 8 masih belum mandi Belum mandi juga Nanti kemaleman Mau gini-gini Gitu Jam 9 masih belum mandi Anda bisa memberikan pendapat Kalau kemaleman Nanti sakit Atau sebaliknya Kalau kemaleman Nanti lupa mandi Besoknya bau Teman-temannya gak mau deket lagi Kan bisa mandi pagi Dan lain-lain Ya kamu sering telat Jadi mandi pagi Kamu lompati Itu namanya Memberikan pendapat Tanpa memaksa Tapi memberikan Yang namanya alasan Itu untuk anak remaja Lebih cocok ya Usia 12 tahun ke atas Kemudian yang keempat Cara berkomunikasi Dengan remaja Adalah dengan Memberikan pujian Ini biasanya Orang tua lupa ya Karena sudah Capek Pulang kerja Lihat anaknya Lihat anaknya masih belum Ngapa-ngapain Udah Udah Tegangan tinggi aja Maunya marah Besok paginya juga Begitu Bangun Belum siap-siap Ke sekolah Dan lain-lain Padahal kita sudah Harus berangkat ke kantor Dan lain-lain Sering kita lupa Bahwa pujian itu Adalah salah satu Cara yang baik Untuk berkomunikasi Kalau anak kita Melakukan hal yang baik Pujilah dia Jangan lupa itu ya Misalnya Di sekolah Ikut Klub basket Dan ternyata Klub basketnya menang Dengan sekolah lain Berikan pujian Kalau perlu Ditraktir makan Di tempat kesukaannya Dia dipitsa mana Di tempat peruah Makan yang dia suka Berikan pujian Jadikan dia Mengerti bahwa Hal baik itu Pantas dibuji Jadi dia ngerti Oh ini loh Hal yang baik Ini hal yang Kurang baik Kalau enggak Bagi dia Nanti semua sama aja Melakukan hal yang baik Juga Enggak masalah Melupakan hal yang jelek Juga Enggak ada Sangsi Enggak ada Teguran Dan lain-lain Semua jalan aja Seperti biasa Kemudian tips Berkomunikasi Dengan remaja Yang kelima adalah Jadilah teman Kalau saya lihat Kecendurungan Zaman sekarang itu Dibalik Ketika anak Masih balipa Sampai usia 8 tahun Orang tuanya Malah menjadi teman Bagi anaknya Ketika anak Sudah mendekati Masa remaja Orang tua Tidak menjadi teman Tapi menjadi Supervisor Alias Penyelia Alias Mandor Karena mungkin Pemikirannya Begini Kalau sudah remaja Itu harus Benar-benar Dijaga Supaya Tidak keluar Jalur Padahal Ini terbalik Ketika anak Masih Ibalita Anda harus Menjadi Supervisor Ketika Perlahan-lahan Anak Menginjak Remaja Kendali Anda harus Perlahan-lahan Dilepas Perlahan-lahan Sampai melihat Perkembangan Anak tersebut Kalau sudah Benar-benar Bisa dilepas Ya Bagus Tapi kan Tidak semua Bisa seperti itu Harus Dilepas Perlahan-lahan Caranya Bagaimana Anda Menjadi Teman Bagi dia Bedanya Teman Sama orang tua Apa sih Orang tua Kalau orang tua Cenderung Kalau kita Ada masalah Mereka Biasanya Langsung Membelikan Solusi Ini Kamu harus Begini 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 Kenapa Kamu Tidak melakukan Ini Itu orang tua Kalau teman Anda bercerita Apapun Itu tidak ada Solusi Tidak ada Hukuman Tidak ada Istilahnya Penghakiman Dan lain-lain Tapi Kita tetap Bisa cerita Dan kita Percaya Dengan dia Itu bedanya Teman Dengan orang tua Jangan Dibalik Ketika Anak Masih Balita Anda Menjadi Teman Bagi Anak Anda Ketika Remaja Anda Menjadi Supervisor Tapi Seharusnya Ketika Anak Anda Balita Anda Menjadi Supervisor Anak Anda Remaja Anda Menjadi Teman Oke Lanjut Ini Beberapa Masalah Yang Biasa Dihadapi Oleh Remaja Kebingungan Menempatkan Diri Dalam Masyarakat Nanti ada Penjelasannya Di belakang Saya Bacahin Dulu Semua Bullying Baik Offline Maupun Online Karena Zaman Sekarang Online Juga Sangat Melingkupi Kehidupan Anak Remaja Jadi Mau Enggak Mau Anda Karena Nggak Tapi Namanya Bullying Online Masalah Prestasi Di Luar Sekolah Kemudian Cita-cita Kemudian Yang Kelima Galau Masalah Hubungan Dengan Lawan Jenis Alias Pacaran Yang Keenam Ini Yang Baru Zaman Saya Dulu Nggak Ada Yang Keenam Ini Adalah Kecanduan Gadget Dan Game Biasanya Masalahnya Bisa Dibagi Dalam Enam Ini Kebingungan Remaja Itu Seperti Yang Saya Ceritakan Di Awal Ladi Ketika Saya Pertama Kali Masuk SMA Hari Pertama Saya Memakai Celana Panjang Ke Sekolah Untuk Pertama Kalinya Sumpir Angkot Yang Jual Minuman Di Depan Sekolah Ibu Kantin Guru Teman Itu Semua Memandang Saya Berbeda Saya Tidak Dipandang Sebagai Anak Kecil Lagi Orang Sumpir Angkot Di Jalan Mana Ngerti Saya Kelas 3 SMA Atau Baru Masuk SMA Kelas 1 Kan Tidak Tau Ya Kan Bedanya Tubuhnya Kan Tidak Tidak Beda Kalau Kelas 1 Dengan Kelas 3 Bagi Dia Kalau Sudah Pakai Celana Panjang SMA Harapannya Sudah Mengerti Apa Yang Dia Harapkan Dari Orang Dewasa Dengan Orang Dewasa Padahal Saya Terus Terang Belum Ngerti Dan Orang Tua Saya Tidak Pernah Mengajari Saya Kalau Istilahnya Berhadapan Dengan Orang Dewasa Itu Harusnya Seperti Apa Orang Dewasa Dengan Orang Dewasa Itu Seperti Apa Karena Selama Hidup Saya Dari Usia 0 Sampai 16 Tahun Saya Selalu Dianggap Sebagai Anak Kecil Pasti Bingung Cuman Rata-rata Tidak Mau Ngomong Remaja Entah Gengsi Entah Menganggap Suatu Hal Yang Niscaya Seperti Itu Orang Tuanya Juga Menganggap Anaknya Biar Mengerti Sendiri Lama-lama Juga Mengerti Memang Tidak Salah Cuman Kebingungan Selama Setahun Dua Tahun Pertama Membuat Anak Kadang Frustasi Untuk Anak Anak Tentu Yang Istilahnya Lingkungan Tempat Tinggalnya Itu Betul-betul Menuntut Dia Untuk Cepat Menjadi Dewasa Kalau Di sekolah Kan Tidak Terlalu Sekolah Tidak Terlalu Anda Mau Dewasa Lambat Juga Tidak Apa-apa Satu Kelas Banyak Temannya Ketika Anda Masuk Kelingkungan Lain Contohnya Begini Kelas Juga SMA Itu Saya Pernah Mengantarkan Mama Saya Untuk Ikut Arisan Karena Waktu itu Supir Kita Berhalangan Dan Mama Saya Minta Ditemenin Yaudah Kelas 2 SMA Jadi Satu Ruangan Arisan Kira-kira 10 Meja Makan Jadi 100 Orang Semua Usianya Sepantaran Dengan Mama Saya Kecuali Saya Saya Saja Yang Maling Muda Disitu Mungkin Kalau Yang Enggak Mengerti Apa Yang Terjadi Dengan Saya Pada Saat Itu Saya Seperti Orang Yang Jatuh Di Planet Alien Ngomongnya Enggak ada Yang Nyambung Ceritanya Enggak ada Yang Nyambung Ceritanya Sudah Kerja Semua Buka Toko Kerja Cerita Tentang Anaknya Saya Pacaran Belum Enggak Nyambung Nama Sekali Kerja Juga Enggak Ngerti Waktu Kerja Apa Ngomong Akhirnya Seperti Kambing Congek Selama Dua Jam Arisan Tersebut Satu-satunya Kelebihan Yang Saya Dapat Dari Arisan Itu Semua Makanan Sisa Di Meja Itu Suruh Saya Habisin Kan Anda Paling Kecil Selama Masa Pertumbuhan Makan Yang Banyak Itu Kelebihannya Sisanya Pembicaraan Saya Enggak Ngerti Sama Sekali Saya Juga Enggak Bisa Ngomong Apa-apa Enggak Ada yang Ngambung Beda Dengan Kita Ketika Sudah Dewasa Saya Yakin Di Antara Kita Semua Kalau Datang Ke Satu Pesta Misalnya Atau Satu Perkumpulan Yang Kita Sama Sekali Enggak Ada Yang Kenal Atau Cuma Satu Dua Orang Yang Kenal Kita Bisa Dengan Mudah Membawa Diri Berkenalan Bercerita Dengan Orang-orang Yang Belum Kita Kenal Saya Yakin Itu Karena Saya Sudah Mengalami Ketika Saya Mulai Bekerja Beberapa Tahun Saya Bekerja Saya Bertemu Dengan Banyak Orang Yang Sebelumnya Tidak Saya Kenal Dan Saya Bisa Berkenalan Dengan Mudah Karena Yaitu Tadi Satu Pengalaman Sudah Ada Dua Saya Mengerti Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Sudah Bisa Membawa Diri Saya Di Hadapan Orang Lain Yang Tidak Saya Kenal Remaja Tidak Seperti Itu Remaja Itu Masih Bingung Dia Sama Sekali Belum Punya Pengalaman Tugas Kita Sebagai Orang Tua Adalah Memberikan Masukan Dan Percaya Diri Pada Anak Kalau Tidak Dia Selamanya Akan Selalu Berkumpul Dengan Orang Yang Membuat Dia Nyaman Saja Itu Sebabnya Kalau Di Kantor Kantor Yang Paling Gampang Bergaul Pasti Yang Sales Taruan Dari Semua Bagian Di Kantor Yang Paling Gampang Bergaul Dengan Ada Sales Kenapa Satu Yang Memang Pasti Dipilih Yang Bisa Bergaul Dua Dia Sudah Terbiasa Bertemu Orang Yang Tidak Dia Kenal Bagaimana Cara Dia Memperkenalkan Diri Bagaimana Memulai Percakapan Bagaimana Membuat Sebuah Percakapan Itu Menarik Itu Adalah Hal Yang Dipelajari Oleh Sales Selain Tentunya Produk Yang Dia Jual Soft Skillnya Adalah Itu Sama Dengan Remaja Remaja Harusnya Kita Bekali Soft Skill Seperti Itu Bagaimana Cara Dia Berkenalan Bagaimana Cara Dia Berteman Bagaimana Cara Dia Memilih Teman Saya Pernah Bertemu Dengan Teman Saya Itu Yang Dengan Bangganya Ngomong Anak Saya Tidak Pernah Pilih Teman Oh Ya Saya Senang Saya Senang Dengan Karakter Seperti Itu Tidak Pilih Pilih Teman Bagus Saya Juga Setuju Tapi Ada Belakangnya Dia Setelah Ngomong Anak Saya Tidak Pilih Teman Dia Ngomong Dengan Siapapun Dia Berteman Itu Yang Saya Kurang Setuju Anak Anda Harus Anda Bekali Pengertian Dan Kemampuan Untuk Memilah Teman Sejak Dini Sejak Dini Itu Maksudnya Sejak Kapan Sejak Remaja Ini Mulai Masuk Masa Remaja Kalau Tidak Saya Tidak Menganjurkan Kita Sebagai Orang Tua Paranoid Kalau Tidak Ada Kemungkinan Dalam Masa-masa Dia Kedepan Dia Akan Salah Memilih Teman Saya Punya Teman Teman Kerja Lulusan Universitas Terkemuka Di Lulus Lulus Sekedar Lulus Tapi Setelah Beberapa Tahun Bekerja Dia Terlibat Narkoba Sampai Harus Masuk Penjara Anda Tau Kenapa Karena Setiap Kali Dia Berteman Kalau Saya Lihat Ini Dia Tidak Pernah Memilih Teman Mau Temannya Itu Kelihatannya Seperti Orang Baik-baik Ataupun Orang Tidak Baik-baik Bagi Dia Semua Sama Apakah Ini Sesuatu Hal Yang Baik Oh Ya Baik Tapi Ketika Anda Tidak Bisa Memilah Ini Kan Istilahnya Dia Sudah Dewasa Sudah Lulus Kuliah Sudah Pernah Bekerja Beberapa Tahun Jadi Usianya Mendekati 30 Tahun Ketika Anda Sudah Usia 30 Tahun Dan Anda Masih Belum Bisa Memilah Teman Istilahnya Belum Punya Kemampuan Memilah Teman Itu Akan Menjadi Bumerang Bagi Diri Anda Jadi Ketika Remaja Tunjukkan Bagaimana Berteman Sekaligus Memilih Teman Bukan Pilih-pilih Teman Ya Beda Kalau Pilih-pilih Teman Kalau Temannya Cantik Ganteng Tidak Tidak Mau Temannya Status Rata Ekonomian Tidak 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 Mau Itu Namanya Pilih-pilih Teman Itu Saya Tidak Setuju Tetapi Harus Bisa Memilih Teman Itu Penting Sekali Untuk Perkembangan Anak Kedepannya Kemudian Yang Kedua Tumbuhkan Kepercayaan Diri Nah Ini Salah Satu Ciri Remaja Yang Paling Menonjol Itu Sebenarnya Adalah Rasa Tidak Percaya Diri Itu Sebabnya Remaja Jarang Sekali Yang Kemana-mana Sendirian Ya Kan Benar Pasti Sama Teman-temannya Tergelombol Rame-rame Kalau disuruh Pergi sendiri Pasti Tidak Pede Kenapa Tidak Pede Ya Karena Dia Belum Menemukan Rasa Percaya Diri Saya Masih Ingat Ketika Di Sekolah Kami Ada Acara Sweet 17 Biasa Kan Kalau Ceweknya Ulang tahun 17 Kan Ngadakan Pesta Teman-temannya Diundang Semua Satu Angkatan Itu Tidak Ada Satupun Anak Teman-teman Saya Yang Datang Sendiri Tanpa Temannya Pasti Semua Janjian Ketemuan Di rumah Zaman itu Belum ada Handphone Ketemuan Di rumah Si A Nanti Sama-sama Ke Pesta Ulang tahun Si B Itu Pasti Kenapa Seperti Itu Karena Rasa Percaya Dirinya Belum Tumbuh Kalau Usianya Sudah Bekerja Kemudian Anda Diundang Ke Pesta Pernikan Manager A Atau Manager B Atau Direktur Dari Perusahaan Lain Kemudian Anda Masih Cari-cari Teman Eh Nanti Ketemuan Di sini Janjian Sebelum Naik Ketemu Anda Akan Dilihat Dengan Pandangan Tidak Percaya Dari Orang Anda Ajar Untuk Berangkat Bersama Karena Itu Menunjukkan Anda Belum Punya Percaya Diri Untuk Datang Sendiri Dengan Pasangan Anda Biasanya Kalau Yang Sudah Menikah Kecuali Yang Belum Punya Pasangan Itu Masih Jomblo Kalau Cewek Misalnya Tidak Apa Sama-sama Bareng Beberapa Orang Tapi Kalau Sudah Menikah Dan Anda Masih Cari-cari Teman Untuk Datang Ke Suatu Acara Pasti Anda Dilihat Dengan Rasa Kemudian Yang Ketiga Ya Ini Bandula Remaja Mengatasi Kebingungan Tunjukkan Bagaimana Toko Atau Idola Yang Dia Sukai Bersikap Positif Dalam Situasi Yang Dihadapi Kadang Kita Meremehkan Faktor Toko Atau Idola Seorang Remaja Itu Sebabnya Saya Selalu Mengingatkan Orang Tua Untuk Mengenal Toko Idola Yang Diidolakan Oleh Anak Anda Kenapa Kok Saya Katakan Begini Anak Remaja Itu Dalam Situasi Dia Sedang Bingung Apa Yang Harus Dia Lakukan Jadi Dia Biasanya Melihat Contoh Kalau Hubungannya Dengan Orang Tua Kurang Baik Biasanya Dia Mencontoh Orang Tua Dia Mencontoh Toko Idola Yang Dia Idolakan Anda Bisa Bayangkan Kalau Toko Idolanya Itu Misalnya Seperti Penyanyi Pop Amerika Yang Gaya Nyanyi Maupun Gaya Berpakaian Tidak Karu-karuan Kira-kira Apa Yang Terjadi Dengan Anak Anda Ya Pasti Gaya Berpakaian Dan Gaya Ngomongnya Tidak Karu-karuan Itu Sebabnya Tunjukkan Bagaimana Toko Idola Yang Bersikap Positif Bukan Bersikap Negatif Ini Yang Saya Tunjukkan Bersikap Positif Dalam Situasi Yang Dihadapi Ada Banyak Sekali Penyanyi Yang Menunjukkan Sikap Negatif Dalam Menghadapi Situasi Contohnya Begini Tidak Usah Penyanyi Pemain Bola Pun Itu Banyak Sekarang Yang Istilahnya Hidupnya Tidak Sehat Mabuk Mabuan Pesta Habis Habisan Kadang Itu Yang Membuat Kita Mikir Anak 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 Kita Kelihatannya Suka Pesta Kelihatannya Suka Hura-hura Ya Bukan Masalahnya Dia Menganggap Toko Idolanya Dia Baik Dan Mungkin Itu Yang Dia Ambil Sikap Sikap Seperti Itu Sebabnya Toko Idola Penting Bagi Seorang Remaja Kalau Bagi Orang Yang Sudah Dewasa Tidak Terlalu Penting Toko Idola Kita Bisa Mengidolakan Satu Orang Tanpa Istilahnya Terpengaruh Oleh Hal Buruk Karena Bagi Kita Kita Sudah Tahu Batasan Apa Yang Perlu Kita Gariskan Terhadap Itokoy Dola Tersebut Anak Remaja Belum Ngerti Ya Saya Masih Ingat Tahun 90an Awal Itu Kan Lagi Ngetok Ngetoknya Seperti Penyanyi Hongkong Endi Indy 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 Dan Lain Lain Hampir Semua Gaya Rambut Dan Gaya Perpakaian Kita Di SMA Meniru Kalau Anda Masih Melihat Video Clip Lama Lama Di Youtube Yang Rambut Belah Tengah Ya Seperti Itulah Boyband Tahun 90an Yang Rambut Belah Tengah Seperti Itulah Kalau Hanya Meniru Gaya Rambut Maupun Gaya Berpakaian Gak Terlalu Aneh Kalau Meniru Apa Yang Dilakukan Oleh Toko Tersebut Itu Yang Menurut Saya Lebih Berbahaya Jadi Kita Harus Waspada Itu Ini Yang Mengenai Bullying Bantulah Remaja Menghadapi Bullying Pasti Komunikasi Harus Terbuka Jangan Sampai Anak Anda Pulang Misalnya Bibirnya Gosong Karena Ditempeleng Temannya Dia Sama Sekali Tidak Mau Ngomong Dan Tidak Mau Ketemu Kita Karena Takut Kita Tanyain Kenapa Kok Bibirnya Gosong Dan Komunikasi Itu Harus Terbuka Supaya Anak Ketika Mengalami Bullying Dia Bisa Ngomong Dengan Kita Yang Kedua Tunjukkan Guna Tetap Bersikap Positif Ada Anak Yang Mengalami Bullying Sedemikian Rupa Sampai Satu Tidak Mau Sekolah Dua Tidak Mau Keluar Kamar Tiga Yang Bahaya Tidak Mau Hidup Di Beberapa Negara Sudah Sampai Pada Tahap Tidak Mau Hidup Mungkin Kita Pernah Baca Di Internet Atau Di Berita Online Bunuh Diri Karena Dibullying Saya Harap Di Indonesia Tidak Sampai Separah Itu Kemudian Ketiga Beritahu Tentang Jalur Otoritas Yang Bisa Menolong Mereka Ini Memang Rada Sulit Karena Seorang Remaja Ketika Dia Senantiasa Ngomong Ke Gurunya Itu Pasti Dicap Sebagai Pengadu Oleh Teman-temannya Dan Tidak Ada Satupun Remaja Yang Mau Dicap Pengadu Tapi Kita Tetap Harus Memberitah Memberitahukan Pada Anak Kita Ini Jalur Yang Harus Kamu Lalui Kalau Kamu Dibully Satu Lapor Mungkin Guru Kelas Wali Kelas Dua Lapor Ke Guru BK Kalau Ada Tiga Ini Kalau Benar-benar Parah Terpaksa Lapor Ke Pihal Yang Berwajib Kalau Benar-benar Seputuhkan Parah Kemudian Yang Ke Keempat Mengenai Bullying Karena Mungkin Ada Bullying Terlalu Parah Dan Menaun Sehingga Butuh Bantuan Profesional Psikiater Kolog Ini Ya Mau Enggak Mau Harus Dilakukan Oke Berikutnya Mengenai Prestasi Di Luar Sekolah Maupun Di Dalam Sekolah Bantulah Remaja Berprestasi Karena Dengan Prestasi Itu Membuat Mereka Percaya Diri Ya Kan Dukunglah Kegiatan Positif Mau Hobi Apa Aca Gak Apa Asal Positif Pastikan Mereka Tahu Mereka Bisa Berprestasi Di Bidang Apapun Remaja Itu Kemungkinannya Masih Sangat Besar Semua Kemungkinan Bisa Terjadi Waktu Saya SMA Ada Satu Teman Saya Cungkring Cungkring Tahu Kurus Tinggi Sama Sekali Tidak Terlihat Atletis Dan Lain Lain Anda Tahu Akhirnya Dia Bisa Berprestasi Di Bidang Apa Penca Silat Pasti Tidak Nyangka Semua Cungkring Kurus Tapi Bisa Berprestasi Di Bidang Penca Silat Dan Prestasinya Lumayan Bagus Karena Menang Lomba Antar Provinsi Meskipun Tidak Sampai Masuk Pond Saya Pikir Itu Membuat Dia Percaya Diri Dan Teman-temannya Lebih Menghargai Tapi Yang Lebih Penting Bagi Saya Adalah Pada Saat Itu Mata Saya Terbuka Bahwa Kadang Prestasi Itu Tidak Berhubungan Dengan Penampilan Bukan Berarti Orang Yang Badanya Kekar Terus Bisa Berprestasi Di Bidang Atletik Itu Enggak Semua Masih Terbuka Kemungkinan Karena Mereka Masih Remaja Ini Yang Harus Kita Pastikan Anak Anda Mengeti Kemudian Yang Ketiga Bantu Mengatur Jadwal Kegiatan Mereka Kadang Anak Anak Itu Remaja Belum Mengeti Apa Yang Harus Dia Lakukan Dengan Jadwal Mereka Jadi Kalau Ketika Mereka Sudah Masuk Kuliah Kelihatannya Kerjanya Hanya Di Cafe Ngobrol Jangan Calahkan Mereka Itu Tandanya Ketika Mereka Masuki Masa Remaja Jadwal Kegiatannya Tidak Teratur Jadi Ketika Masuk Masa Kuliah Mereka Lebih Bebas Yang Bisa Mereka Lakukan Dengan Waktu Bebas Mereka Adalah Ke Cafe Apakah Ke Cafe Jelek Tidak Tapi Kalau Seharian Di Cafe Berarti Saya Merasa Ada Sesuatu Yang Aneh Apa Tidak Ada Kegiatan Selain Kuliah Dan Cafe Berikutnya Cita Cita Adalah Masalah Remaja Kenapa Saya Katakan Cita Cita Adalah Masalah Remaja Ketika Kecil Anak Kecil Tanya Cita Cita Mau Presiden Dokter Insinyur Gampang Karena Ngawur Tidak Ada Konsekuensi Ketika Remaja Anda Masuk SMA Dan Masuk Jurusan Anda Harus Menentukan Jurusan Apa Yang Cocok Untuk Anak Anda Dan Anak Anda Harus Menentukan Apa Yang Harus Dia Pilih Sebagai Jurusan Pekerja Nanti Kadang Ini Keliatannya Sepele Tapi Ketika Masuk Kedalam Misalnya Gini Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Dianggap Masih Lama Masih Lama Ketika Masuk Kelas Tiga Kebingungan Saya Harus Masuk Universitas Apa Jurusan Apa Ujung Ujung Ini Ikut Apa Yang Lagi Ngetrend Contohnya Begini Teman-temannya Semua Masih Jurusan Informatika Ya Udah Informatika Semua Sekarang Kan Jamannya Internet Padahal Mungkin Anaknya Juga Tidak Terlalu Pinter Di Bidang Internet Informatika Juga Tidak Berminat Di Situ Ujung Sampai Ketengah DO Banyak Seperti Itu Juga Yang Kedua Berikan Dukungan Cita-cita Mereka Apapun Cita-cita Anak Anda Selama Itu Bagus Berikanlah Dukungan Supaya Anda Mengerti Bahwa Ya Saya Bisa Mencapai Cita-cita Saya Kemudian Yang Ketiga Secara Teknis Ikutkan Mereka Dalam Pameran Atau Expo Pendidikan Saya Senang Karena Biasanya Dalam Pameran Atau Expo Pendidikan Banyak Istilahnya Counselor Yang Bisa Memberikan Masukan Anda Cocoknya Masuk Apa Universitas A Itu Yang Bagus Apa Universitas B Jurusan Apa Yang Cocok Biasanya Di Pameran Atau Expo Pendidikan Berikutnya Hubungan Yang Sehat Dengan Lawat Jenis Saya Terus Terang Selama Beberapa Minggu Ini Setiap Kali Membaca Berita online Saya Merasa Kurang Nyaman Betapa Banyak Berita Tentang Pelecehan Maupun Hal negatif Yang berhubungan Dengan Anak Remaja Saya Harapkan Dengan Semakin Berkembangnya Internet Maupun Pengertian Internet Itu Bukan Yang muncul Adalah Hal Negatif Contohnya Terpengaruh Konten Purno Dan Lain-lain Tapi Harusnya Menjadi Masukannya Positif Bagaimana Mereka Bisa Mengerti Pergaulannya Bagus Seperti apa Tapi Ternyata Efek SS Negatifnya Jauh Lebih Besar Mungkin Parentingnya Juga Nanti Perlu Dipikirkan Tapi Itu Nantilah Tanggal 10 Oktober Jadilah Teman Pendengar Cerita Mereka Seberapa Banyak Anak Anda Bercerita Tentang Teman-temannya Dengarkan Aja Dulu Ada Teman Yang Nakal Ada Teman Yang Jahat Tidak Apa-apa Jangan Begitu Dengan Teman Yang Nakal Jahat Langsung Anda Paranoid Besoknya Datang Komplain Ke Gurunya Otomatis Anaknya Enggak Minggu Depan Enggak Akan Cerita Lagi Ke Anda Karena Anda Merasa Baru Ceritain Begitu Aja Udah Bocor Mami Papi Ya Gimana Oke B Tunjukkan Etiket Bergaul Yang Positif Ini Seperti Tadi Yang Cara Bergaul Sering Dilupakan Etiket Bergaul Yang Positif Termasuk Dengan Lawan Jenis Saya Entah Sudah Berapa Ratus Kali Melihat Potongan Potongan Video Di Internet Tentang Anak Anak Yang Masih Berseragam Sekolah Itu Melakukan Hal-hal Yang Bodoh Menurut Saya Bahkan Menjurus Ke Pelecehan Seksual Itu Satu Pasti Di rumah Juga Kadang Enggak Diajarin Juga Bagaimana Dia harus Memperlakukan Lawan Jenis Maupun Tidak Mau Diperlakukan Oleh Lawan Jenis Itu Seperti Apa Batasannya Pasti Enggak Jelas Di rumah Ketiga Berikan Pengertian Tentang Menjaga Harkat Dan Matabat Diri Sendiri Dan Lawan Jenis Ini Tidak Hanya Ketika Anak Sudah Menginjak Remaja Tapi Sedini Mungkin Balita Sudah Bisa Diajari Bahwa Tubuhnya Harus Dia Jaga Sendiri Dan Dia Tidak Boleh Memegang Orang Lain Tanpa Konsensus Dari Orang Yang Dia Pegang Tersebut Kalau Enggak Bagi Dia Merasa Biasa Biasa Ajar Dari Kecil Apakah Ini Hanya Terjadi Pada Generasi Sekarang Enggak Saya Saya Akan Ceritakan Satu Kisah Yang Menurut Saya Tragis Kisah Terjadi 25 Tahun Yang Lalu Bagaimana Salah Seorang Tetangga Itu Mempunyai SMP Tapi Sudah Mempunyai Anak Dengan Temannya Yang Sama SMP Bagi Saya Itu Tragis Jadi Masih SMP Sudah Berhubungan Berhubungan Dengan Temannya Entah Bagaimana Akhirnya Sampai Hamil Dan Akhirnya Anak Tersebut Diangkat Anak Oleh Orang Tuanya Jadi Kayak Adiknya Karena Orang Tuanya Menganggap Anaknya Masih SMP Gak Bisa Ngapain Jadi Anaknya Diangkat Jadi Anak Orang Tuanya Jadi Seperti Saudaranya Bedanya Cuma 12 Tahun Menurut Saya Itu Tragis Dan Itu Terjadi Kira-kira 25 Tahun Yang Lalu Bukan Sekarang Jadi Selama Anda Tidak Memberikan Pengertian Etiket Bergaul Yang Positif Kemudian Menjaga Harkat Mata Badiri Sendiri Dan Lawan Jenis Itu Akan Terjadi Di Generasi Manapun Nanti Kalau Saya Nggak Ngomong Seperti Ini Saya Terjebak Dalam Generation Gap Saya Merasa Generasi Saya Lebih Baik Dari Generasi Di bawah Saya Saya Nggak Ingin Terjebak Generation Gap Saya Harus Mengakui Bahwa Memang Zaman Zaman Dulu Sudah Pernah Terjadi Seperti Itu Dan Saya Tahu Sendiri Sementara Zaman Sekarang Mungkin Karena Ada Sosmed Jadi Lebih Gampang Tersebar Zaman Dulu Tidak Gampang Tersebar Karena Tidak Ada Sosmed Oke Ini Nanti Menjadi Pemikiran Kita Bersama Kemudian Mengenai Gadget Tunjukkan Fungsi Gadget Selain Game Game Dan Sosmed Berapa Banyak Dari Anak-anak Kita Yang Menggunakan Gadget Selain Untuk Game Dan Sosmed Itu Yang Harus Kita Pikirkan Padahal Banyak Sekali Yang Bisa Dilakukan Dengan Gadget Tentunya Membaca Buku Buku Pengetahuan Apapun Video Clip Pengetahuan Apapun Bisa Anda Cari Dengan Gadget Oke Bukan Hanya Game Atau Sosmed Kemudian Berkegiatan Positif Lain Selain Gadget Pagi ini Saya ketika Membuka Sosmed Saya Ada Satu Orang tua Murid Yang Istilahnya Bukan komplain Apa ya Curhat Apa yang Bisa Dilakukan oleh Anaknya Di rumah Pada saat Pandemi ini Selain Main Gadget Kira Kira-kira Apa Coba Masukan Yang Bisa Bisa Kita Berikan Pada Orang Tua Ini Saya Akan Katakan Apa Yang Saya Enggak Akan Memberit Waktu Itu Saya Enggak Mengatakan Apa Yang Harus Dilakukan Olah Saya Mengatakan Begini Zaman Saya Tidak Ada Gadget Jadi Ketika Saya Di rumah Yang Saya Lakukan Adalah A B C D E Dan Itu Aja Ya Kan Zaman Saya Ketika SMP SML Gadget Gak Ada Internet Gak Ada Apa Yang Bisa Saya Lakukan Di Rumah Satu Baca Buku Itu Paling Gampang Satu Baca Buku Kalau Gak Suka Baca Buku Mungkin Ada Hobi Lain Olahraga Silahkan Olahraga Sepeda Keliling Kompleks Sejak Gak Masalah Paling Setengah Jam Selesai Dua Maaf Tiga Punya Binatang Peliharaan Dan Anak Anda Sendiri Yang Mengatur Bukan Istilahnya Pada Saat Main Sama Anak Anda Waktu Mandiin Waktu Ngasih Makan Waktu Bersihin Kotoran Dan Lain Lain Anda Itu Lama Lama Bukan Kegiatan Positif Itu Namanya Cuma Hiburan Itu Namanya Anda Yang Menanggung Segala Risiko Tapi Anak Anda Yang Menerima Manfaatnya Enak Kan Kalau Seperti Itu Ya Enak Memang Tapi Sama Sekali Tidak Mendidik Oke Kemudian Yang Terakhir Bantuan Profesional Jika Diperlukan Ini Biasanya Kalau Sudah Kecanduan Gadget Sampai Tingkat Yang Parah Sehingga Butuh Bantuan Profesional Untuk Mengurangi Pelan-pelan Bagaimana Caranya Oke Remaja Dalam Masa-masa Perkembangannya Sangat Cepat Dan Dasyat Dampingilah Anak Kita Untuk Melaluinya Oke Selesai Terima Kasih Sampai 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 Terima Kasih Bapak Andi Untuk Matanya Sampai Ini Kembali Menginfokan Bagi Bapak Ibu Yang Memiliki Pertanyaan Kalau Yang Mereka Tanyakan Atau Ada yang Kurang Jelas Bisa Langsung Tuliskan Di Pidu Chat Nanti Yang Langsung Dijawab Oleh Bapak Andi Baik Bapak Andi Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Yang Pertama Dari Ibu Seorang Guru Bagaimana Membangun Komunikasi Remaja Dengan Orang Tua Khususnya Jika Anak Remajanya Kendereng Mempunyai Kepribadian Yang Tertutup Memang Salah Satu Kelemahan Terbesar Anak Yang Kepribadian Tertutup Biasanya Susah Untuk Bercerita Ya Kan Pasti Tidak Mau Cerita Jangankan Dengan Teman Baiknya Apalagi Orang Tuanya Pasti Ceritanya Susah Banget Tapi Bukan Berarti Tertutup Sama Sekali Contohnya Begini Orang Introvert Itu Akan Merasa Capek Kalau Harus Mengeluarkan Tenaga Bertemu Dengan Orang Baru Setiap Hari Sementara Orang Tua Kan Tidak Baru Orang Tua Kan Dari Kecil Ketemu Terus Kan Kalau Enggak Mana Bisa Besat Jadi Yang Perlu Dilakukan Oleh Orang Tua Kalau Anaknya Introvert Adalah Satu Seperti Yang Di Depan Tadi Saya Katakan Coba Masuk Dari Hal Hal Yang Dia Sukai Dia Suka Apa Misalnya Suka Main Game 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 Apa Atau Kalau Suka Binatang Apa Coba Masuk Dari Situ Pada Saat Main Sama Anjing Kita Ikut Main Kita Ajak Ngomong Otomatis Pelan-pelan Pasti Akan Lebih Sering Ngobrol Dan Lebih Terbuka Bukan Berarti Anak Introvert Itu Tertutup 100% Orang Introvert Itu Kadang Disalah Artikan Sebagai Orang Yang Tertutup Bukan Orang Introvert Itu Adalah Orang Yang Istilahnya Mudah Baterainya Mudah Habis Secara Emosi Kalau Dia Harus Bertemu Dengan Orang Baru Setiap Hari Contohnya Kalau Datang Ke Pesta Orang Introvert Itu Pulang Dari Pesta Bukannya Malah Semangat Tapi Malah Capek Orang Introvert Itu Pasti Tidak Bisa Jadi Sales Karena Kalau Dia Jadi Sales Dia Harus Bertemu Orang Baru Tiap Hari Dan Itu Sangat Menguras Tenaga Fisik Emosi Bagi Orang Introvert Kalau Bagi Orang Introvert Malah Kembalikannya Tambah Seneng Kalau Bertemu Orang Yang Sama Terus Tiap Hari Malah Malah Supok Itu Bedanya Jadi Kalau Punya Anak Introvert Bagaimana Cara Baca Omong Coba Masuk Dari Hal Yang Dia Sukain Semoga Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Kembalikan Ke Pak Niko Oke Terima Terima Kasih Pak Andi Untuk Jawabannya Ini Ada Tambahan Lagi Dari Bapak Raymond Pertanyaan Sama Tapi Ada Tambahannya Yaitu Bagaimana Caranya Mengontrol Keranjingan Gem Jadi Anaknya Sudah Tertutup Membangun Dengan Anak Yang Anaknya Yang Tertutup Bapak Raymond Lalu Juga Caranya Mengontrol Keranjingan Gem Jadi Anaknya Keranjingan Sebenarnya Kalau Untuk Kecanduan Gem Ketika Anak Anda Sudah Remaja Itu Sebenarnya Sudah Agak Telat Karena Pasti Kecanduan Gem Itu Tidak Hanya Istilahnya Di Dialami Ketika Dia Mulai Remaja Itu Pasti Secara Menaun Istilahnya Kronis Jadi Dari Tahun Demi Tahun Menumpuk Dan Biasanya Anak Yang Kecanduan Gadget Itu Karena Dia Satu Tidak Percaya Diri Pelarian Paling Besar Paling Gampang Yaitu Main Gadget Tidak Percaya Diri Pasti Kalau Di Dalam Gadget Kalau dia capek, dia enggak suka sama keadaan di rumah, main gadget. Kalau dia enggak suka dengan kakaknya atau adiknya, dia main gadget. Kalau dia habis dimarahin orang tuanya, dia main gadget. Itu adalah pelarian sebenarnya. Harapan saya pelan-pelan anak itu diarahkan supaya mengerti bahwa gadget itu bukan pelarian harusnya. Oke, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Saya kembalikan ke Pak Niko. Maaf, suaranya belum di-unmute. Oh ya, terima kasih Pak Andi. Ini dari Kak Patricia. Kak Giovanni Patricia, ini seorang mahasiswa. Bagaimana cara sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah untuk menyikapi laporan, baik dari anak maupun orang tua, terkait dengan kasus perundungan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, Pak Andi? Ya. Yang dilakukan oleh sekolah ya? Ya, benar. Dari pihak sekolah, Pak. Sebenarnya, bullying itu bukan hanya terjadi sekarang ya. Mungkin kalau yang ikut seminar online saya yang lalu ya, saya juga pernah cerita. Pada saat saya kelas 5 SD itu pun sudah pernah terjadi perundungan di kelas saya. Dan yang melakukan perundungan itu bukan cowok ya. Ajaibnya adalah cewek. Jadi, cewek melakukan perundungan terhadap cewek. Itu terjadi tahun 1985. Waktu itu nggak ada sosmed ya, jadi pasti nggak meledak di mana-mana. Cuma yang saya ingin tekankan, bullying itu sebenarnya bukan hal baru. Dan kenapa waktu dulu itu bisa ditangani dengan lebih terisolasi, tidak melebar kemana-mana. Karena sekolah waktu itu bisa memberikan solusi dengan cepat dan tepat. Yang maksud saya cepat dan tepat itu begini. Dua pihak orang tua, baik yang dibully maupun pembuli itu langsung dipanggil ke sekolah. Kemudian diberikan sanksi tegas oleh pihak sekolah terhadap pembuli. Itu satu, pasti seperti itu ya. Dua, kalau sudah meledak di sosmed, ini repotnya zaman sekarang ya. Kalau sudah meledak di sosmed, itu istilahnya ada dua. Yang satu itu kompor, ngomporin terus. Oh, itu gimana ini? Sanksi sosial mau nggak mau akan terjadi kalau sudah masuk ke sosmed. Dua, sebaliknya. Para pembela yang selalu ngomong, ini sebenarnya nggak usah dibesar-besarkan karena anaknya masih di bawah umur. Pasti itu. Dua pihak itu yang membuat suasana jadi tambah keruh. Padahal kalau menurut saya, apa yang terjadi di sekolah, harusnya diselesaikan di sekolah oleh pihak sekolah. Sekolah yang harus memutuskan karena kejadian tersebut terjadi di sekolah, jadi yang memutuskan adalah pihak sekolah mau ngambil tindakan seperti apa. Harusnya tindakannya cepat dan tegas. Seperti yang terjadi di kasus saya itu ya. Begitu ketahuan paginya terjadi pemulihan, siangnya orang tua sudah dipanggil, sorenya sudah diputuskan. Hukumannya apa? Selesai sudah. Kalau ada ketidakkuasan dari salah satu pihak atau dua belah pihak, silakan dilaporkan misalnya ke Kanwil di Bud. Kalau zaman sekarang nggak kan. Pokoknya semua apa yang terjadi di sekolah, dimanapun, semua langsung lapornya ke pihak yang berwajib. Pihak sekolah itu seperti hanya, ya ini tempat kejadian saya saja, bukan saya nggak punya hak apa-apa di sini, saya jadi bingung. Harusnya pihak sekolah memutuskan apa yang perlu diputuskan dengan cepat dan tepat. Plus tegas. supaya nggak merembet kemana-mana. Kalau udah merembet kemana-mana, bakal lebih repot. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari siapa? Patricia ya? Ya, Kak Giovanni Patricia. Oke, terakhir Pak Andi, ini ada pertanyaan dari Ibu Diana, Ibu rumah tangga, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mendampingi anak remaja laki-laki dan perempuan? Apakah pendekatan kepada anak laki-laki dan perempuan yang digunakan sama atau berbeda? Lalu ada laki, satu laki, bagaimana membuat balancing mendidik anak remaja dan perempuan? Usia berapa boleh diberikan tentang seks edukasi agar tidak terjadi hal seperti yang Bapak sampaikan tadi, usia 12 tahun memiliki anak? Karena banyak orang tua takut membicarakan hal ini. Terima kasih Pak. Oke, saya akan jawab dulu pertanyaan pertama ya. Apa yang perlu dilakukan pendampingan terhadap anak remaja, cowok, dan anak remaja, cewek? Oke, saya akan sebutkan dulu salah kaprah di Indonesia itu seperti apa ya. Supaya kejadiannya itu saya harap berkurang dan tidak semakin bertambah. Salah kaprahnya begini. Orang di Indonesia itu selalu pikirnya gini. Kalau anak cowok tidak pulang, enggak apa-apa. Ya kan? Semua pikirannya seperti itu. Saya yakin ini. Anak cowok enggak pulang, enggak apa-apa. Pulang malam juga enggak apa-apa. Pergaulannya bebas sedikit dalam tanda kutip, enggak apa-apa. Kan cowok, nakal-nakal sedikit enggak apa-apa. Oke. Yang cewek sebaliknya harus dijaga benar-benar supaya tidak terjurumus. Dalam tanda kutip tidak terjurumusnya ya. Saya akan balik ya. Saya akan balik. Kalau hal yang dilakukan misalnya kebalikan seperti ini. Kita mengajari anak cowok kita jadi gentleman sejak remaja. Anak cowok kita, kita ajari jadi gentleman sejak remaja. Apakah kita perlu terlalu khawatir terhadap anak cewek kita? Kalau semua orang membuat anak cowoknya jadi gentleman sejak remaja. Pasti tidak. Semua orang tua itu khawatir anak gadisnya karena mereka berpikir orang tua yang lain akan membiarkan anak cowoknya bertingkah sembarangan. Ya benar, kan? Ya kan? Itu yang terjadi. Anak ceweknya itu sampai kayak dipinggir karena semua orang berpikiran anak cowoknya yang lain itu akan dibiarkan bertingkah seenaknya. Saya yakin itu yang terjadi sekarang. Pendampingan yang seharusnya dimulai saya tahu ini tidak populer dan mungkin juga tidak applicable di sini adalah yang perlu dilatih untuk menjadi gentleman itu adalah anak cowok kita sejak remaja. Kalau semua orang tua bisa melakukan hal ini Anda tidak perlu khawatir anak gadis Anda diajak keluar jalan-jalan ke mal jalan-jalan ke tempat wisata, darmawisata Anda tidak perlu khawatir. Yang menjaga anak cewek Anda adalah teman cowoknya. Kalau sekarang yang kebalik diajak keluar malah jadi pagar makan tanaman. Ya kan? Anda tidak merasa aman anak Anda cewek diajak teman cowoknya keluar. Pasti sudah. Kenapa ya? Karena itu tadi. Dari kecil anak cowok kalau nakal wajar. Anak cowok kalau misalnya tidak pulang wajar. Tidak apa-apa anak cowok. Jangan heran kalau semakin lama akan terjadi ekstrim. Anak cewek sampai kayak dipingit. Anak cowok dibiarin. Padahal harusnya tidak seperti itu. Yang terjadi itu mestinya anak cowok dari usia remaja sudah diajarkan menjadi gentleman. Bagaimana dia harus melindungi teman ceweknya. Bukan malah menjadi pagar makan tanaman. Itu untuk pertanyaan pertama dari Ibu Diana. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Supaya tidak terjadi seperti yang tetangga saya yang usia 12 sudah menjadi ayah dan ibu. Apakah pendidikan seks itu perlu dibicarakan terhadap anak? Padahal orang tua di Indonesia ini kan terkenal paling ogah. Kalau dibayari 10 juta pun kebanyakan tidak mau cerita tentang pendidikan seks pada anaknya. Saya yakin ini. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pemikirannya ratu-ratu begini. Pendidikan seks itu berarti langsung mengenai berhubungan seks dengan lawan jenis. Padahal pendidikan seks itu ada jenjangnya ya. Contohnya begini. Anak balita di bawah 5 tahun itu ada pendidikan seks untuk anak balita. Bagaimana dia mengenal organ-organ vitalnya sendiri. Bagaimana dia harus menjaga organ vital tersebut. Bagaimana dia tidak membolehkan orang lain selain misalnya mamanya atau dirinya sendiri saja yang memegang organ intimnya. Itu kan pendidikan seks juga. Tapi tidak menyetel sama sekali tentang hubungan seks lawan jenis. Kan kita ini cenderungnya fatalis gitu ya. Kalau enggak diajari sekalian, kalau sekalian diajari langsung masuk ke hubungan seks. Padahal pendidikan seks itu bukan itu saja. Pendidikan seks itu ada jenjangnya. Berjenjang. Jadi kalau cerita kepada anak balita, anak di bawah 10 tahun, anak di bawah 12 tahun, ada jenjangnya. Anak yang mulai puber, ya memang mulai diberikan info bahwa ini loh yang terjadi pada tubuhmu. Ini loh yang akan terjadi pada organ intimmu. Ya kan? Bukan berarti langsung melompat ke hubungan seks. Enggak. Justru saya menolak keras itu. Masa anak umur 5, umur 6 diajari hubungan seks. Bagaimana adik keluar dari perut mama. Itu untuk nanti usia 10 tahun, anak umur 5 tahun enggak perlu tahu itu. Kalau dia tanya adik keluar dari perut mama, iya. Selesai sudah. Jangan ditambah-tambahin atau terus-teruskan ya. Nanti umur 10, silakan kalau mau diteruskan. Enggak apa-apa. Kan kita ini cenderung fatalis. Kalau ngomong, sekalian ngomong sampai habis. Kalau enggak ngomong, enggak ngomong sama sekali. Itu yang saya tidak mau. Diomongkan sesuai usia saja. Oke. Saya pikir itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana ya, Pak Niko. Oke. Baik. Terima kasih untuk Andi atas jawabannya. pertanyaan sudah selesai. dan jawab kita akan menjawab selanjutnya, yaitu berkaitan, saya infokan tentang seminar online Jendelkus untuk selanjutnya. Oke. Berikut adalah info berkaitan tentang seminar online Jendelkus bulan Oktober. sebelum saya sebelum saya bantakan tentang seminar online Jendelkus dan Oktober, saya infokan untuk materi seminar online hari ini akan kami berikan kepada seluruh peserta setelah mengisi kuisioner dari kami. Link kuisioner akan kami berikan via WhatsApp. Baik, berikut adalah seminar online Jendelkus pada bulan Oktober, yaitu seminar online pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober, tahun 2020, pukul 4 sampai pukul 5 sore dengan tema Stress Pada Anak dengan pembicara Bapak Michael Christian, MA, MPSI Psikolog yang merupakan founder dan eksekutif director Gading Counseling and Empowerment Center dan juga ketua Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Lalu puncak acara rangkaian seminar dan workshop online Jendelkus dalam rangka memberi nanti ulang tahun Jendelkus yang ke-10 itu jatuh pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 yang dimana pada hari tersebut akan diadakan seminar online dan diskusi online secara gratis dan ditayangkan langsung di channel YouTube Jendelkus. Untuk seminar online pada hari Sabtu 10 Oktober pukul 3 sampai pukul 4 sore dengan tema The Art of Growing Up dengan pembicara Mr. John Marston yang merupakan penulis buku The Art of Growing Up. Lalu pada hari yang sama akan dilanjutkan dengan diskusi online pada pukul 4 sampai setengah 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema parenting yang efektif. Parenting efektif. Ada pun panelis dalam diskusi online dengan tema parenting efektif antara lain Ibu Anne Parapak, BA, MA yang merupakan seorang penulis buku. Lalu juga Ibu Marta Sonia, Kusuma Dewi, SPSI, MADST yang merupakan seorang edukasional trafis. Panelis selanjutnya adalah Ibu Diana Baktiar yang merupakan seorang school principal and teacher trainer dan saudara Andrew Rian Samuel yang merupakan seorang motivator muda. Dalam diskusi online ini akan dipandu oleh moderator Bapak Andi Suprio. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti seminar dan diskusi online Jenderal Rus ini. Bisa langsung di-check di YouTube Jenderal Gus dan set untuk pengingatnya. Jadi bisa nanti pada hari habis bisa ada remindernya dari YouTube-nya. Dan untuk info lengkap, seminar dan diskusi online Jenderal Gus pada bulan Oktober dapat dilihat di Instagram Jenderal Gus dengan nama Jenderal Gus Malang. Atau bisa juga langsung WhatsApp di nomor yang tertera pada layar Anda. Nah, seminar dan online Jenderal Gus ini juga dapat diinfokan pada yang lain dan semoga bermanfaat buat kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Andi Suprio, dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang mengikuti seminar online Jenderal Gus ini. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenang. Selamat sore dan sampai jumpa pada seminar online Jenderal Gus selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.